Halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di yayang eni nah apa kabar kalian semuanya semoga sehat selalu ya amin oke nah di video kali ini aku mau berbagi informasi bagaimana sih cara memonetisasi facebook kita nah untuk memonetisasi facebook kita harus memenuhi syarat dan ketentuan dari facebook ya diantaranya minimal 5000 followers atau pengikut dan 60.000 menit jam tayang ya untuk memenuhi jam tayang kalian cukup mudah ya cuma upload video konsisten mengupload video di facebook gunakan video yang bermanfaat agar banyak penonton dan juga jam tayang semakin meningkat bagaimana cara memonetisasi di facebook ikuti terus video ya yang ini dan jangan lupa untuk dukung selalu channel ini dengan cara subscribe juga like juga share ke sosial media kalian ya thank you for supportnya oh iya guys untuk tutorial ini saya akan kasih tahu bagaimana cara mengisi pajak dan juga bagaimana cara menautkan akun pembayaran bank untuk menerima pembayaran di facebook oke langsung aja kita tap di foto profil facebook kita kemudian kita sentuh untuk lihat dashboard nah tampilan di dashboard profesional seperti ini nah kita geser ke bawah untuk memonetisasi nah disini ada tulisan monetisasi ya kita klik untuk masuk bila di dashboard profesional telah tersedia untuk disiapkan jadi kita siap untuk memonetisasi facebook kita nah pertama langsung aja kita siapkan bintang sentuh untuk siapkan nah cek untuk menkonfirmasi info anda untuk memulai menghasilkan uang nah langsung kita tap terima ketentuan tunggu sebentar ya sampai tercentang bintangnya kemudian di dashboard juga akan berubah akan menjadi seperti ini ya nah ada logo dolarnya nah ini untuk mengetahui pendapatan facebook kita oke selanjutnya kita aktifkan iklan di reels dengan cara sentuh siapkan langsung saja tambahkan fitur kemudian tunggu tercentang ya kemudian iklan di reels statusnya dapatkan uang dengan menyertakan iklan di reels anda ya langkah selanjutnya kita siapkan untuk iklan in stream nah disini langsung aja kita sentuh tambahkan fitur langkah berikutnya kita siapkan untuk langganan ya langganan ini adalah pengikut yang sangat menyukai karya kita ya mendukung dan memulai pembayaran bulanan nah disini di menu ini kita geser ke bawah kemudian kita langsung tap untuk tambahkan fitur ya tunggu sampai tercentang biru langkah terakhir kita ke dashboard profesional untuk menyiapkan akun pembayaran nah ini kita siapkan akun pembayaran bank kita ya mulai dari rekening untuk menerima pembayaran di facebook kita lewati aja yang ini ya ini cuma aku ngecek kemudian kita kembali ke siapkan akun pembayaran mari mulai dari yang dasar info akun ini akan digunakan untuk menyiapkan profil anda pastikan nama depan dan nama belakang anda tertulis seperti yang tertera di dokumen pajak jadi ini harus nama asli ya sesuai buku rekening kalian atau KTP Indonesia kalian kita tap selanjutnya kemudian masukkan info bisnis deskripsikan tentang bisnis anda info ini akan digunakan untuk menyiapkan profil dan melaporkan pajak anda nah untuk negara sudah Indonesia kalian tap untuk jenis bisnis ya ini aku pilih perorangan atau pemilik tunggal kemudian kita tap selanjutnya di menu ini kita disuruh masukkan info anda nah ceritakan tentang diri anda info ini akan digunakan untuk menyiapkan profil dan melaporkan pajak anda disini kita disuruh menulis untuk alamat kita dan nama kita sesuai dengan KTP mulai dari nama depan resmi nama belakang resmi kemudian tanggal lahir alamat utama kota dan juga negara bagian atau provinsi ya kalian isi semuanya kalau sudah jangan lupa untuk isi kode post juga kode negara nomor telepon yang terdaftar di facebook nah di bagian tax identification number atau singkatan dengan TIN ini adalah kalian isi nomor NIC KTP kalian ya kemudian untuk nomor regresasi PPN atau GST nah ini opsional berarti bisa ditulis bisa enggak ya nah ini aku kosongkan saja lalu centang di bagian kotak bawahnya kemudian kita tap untuk selanjutnya pilih bagaimana anda ingin mendapatkan bayaran pilih salah satu yaitu satu tautkan rekening bank secara manual atau tautkan akun paypal nah disini aku pilih yang atas tautkan rekening bank secara manual ya kemudian langkah berikutnya kita siapkan nomor rekening kita kemudian tulis juga kode swift di bank kita yang kita tautkan ya kalau kalian tidak tahu kalian bisa cek di google untuk kode swift masing-masing bank ya klik tautkan metode pembayaran terus kita akan ke menu selanjutnya ya terakhir kita disuruh menambahkan info pajak anda langsung saja kita klik tambahkan informasi pajak akan muncul keterangan seperti ini ya langsung saja sentuh atau klik lanjutkan sebagai yayang nah di menu ini kita tinggal pilih kalian sentuh salah satu ya kita centang salah satu terserah kalian kalau sudah kita langsung tap masuk kemudian kita cocokkan nama kita ya dengan benar nah disini mereka tambahin satu lagi ya nama belakang nah nama belakang ini aku hapus kemudian untuk country of citizen kita select Indonesia ya kita masukkan Indonesia kemudian untuk taxpayer identification number aku centang I have a non-US teen kemudian bawahnya non-US teen kita cocokkan dengan nomor yang ada di KTP kita kalau sudah kita lanjut klik next kemudian di menu enter your address nah disini sudah ada semuanya alamat ya nah tinggal mencocokkan saja kalau sudah benar semua ya kita tap next aja kita klik next nah ini alamat lengkap kita nah kita cocokkan apakah sudah benar atau belum kalau sudah kita tap next kemudian di bagian ini pilih salah satu untuk location location of where service are or will be physically performed jadi pilih salah satu ya 0% of service will be physically performed inside the United States atau 100% di United States atau service will be physically performed inside and outside of the United States nah disini aku pilih 0% of service will be physically performed inside the United States yang paling atas ya kemudian tap next kemudian isi country of tax resident nah kita tulis Indonesia disini pastikan sudah tercentang you are eligible for 33 benefit on your royalty payment jadi ini disetujui next centang dan tulis nama lengkap kalian kemudian klik next nah di menu ini review and submit kita cek data kita nah kalau sudah benar kita tinggal klik di bagian submit form bila sudah ada tulisan hijau your tax information is complete jadi sudah complete sudah benar ya tinggal kita cocokkan kemudian kita sentuh dan kemudian tambahkan info pajak anda nah ini masih loading ya info diperlukan untuk pelaporan pajak dan harus cocok dengan SPT terbaru sampai disini semua level selesai ya guys Alhamdulillah kita tap untuk melanjutkan klik lanjut nah ini adalah tantangan mingguan progress di facebook ya guys oke sampai disini dulu bagaimana cara menambahkan bank untuk menerima pembayaran dari facebook oke guys demikian tutorial dari channel yang ini semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk dukung selalu channel yang ini dengan cara subscribe juga like juga share ke sosial media kalian ya thank you for supportnya see you next video and bye-bye bye bye Terima kasih.